guys welcome back on my channel wilda dan bayla so di video kali ini karena mendekati hari lebaran kita mau bikin berbi permen nah untuk mempersingat waktu kita akan isi ulang berbi permen yang kita sudah buat 2 tahun yang lalu jadi ini tiap tahun kita isi setelah habis kita isi lagi nah yang perlu kalian sediakan adalah yang pertama yang pertama adalah boneka boneka baik itu boneka berbi yang kecil yang ukurannya seperti ini ataupun yang lebih besar seperti boneka Elsa nah ini tuh lebih baik pakai yang seperti ini karena teksturnya lebih keras dan biar lebih awet jadi oke langsung kita let's move on to the fiddle nah untuk membuat baju seperti ini kita sediakan pita yang bermotif polkadot seperti ini ya guys tinggal diselesaikan kita kerasikan kita kerasikan seperti yang kita mau atau kita buat sendiri pakai dijahit sendiri pakai tangan nah untuk membuat lingkaran apa ya kerucut seperti ini kita membutuhkan karton ya karton lalu dibentuk buat lingkaran terus disesuaikan dengan ukuran yang kita mau nah ini biasanya tidak kelihatan karena sudah rusak jadinya 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 seperti ini maaf disesuaikan dulu ya nah ini dirusak sama teman-teman adik saya ini buat tutupnya kita juga bisa pakai karton oke langsung saja yuk kita pakai lem tembak mohon maaf ya guys karena lem tembaknya ini sudah agak jolong karena sering kita pakai kita pakai yuk perleng yuk penyanyanya bikin happy tahun lebaran tahun ini kita tetap pakai yuk kita yang kita butuhkan ada tiga tiga bungkus yuk 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 karena warnanya pink oke lanjut kita mulai dari belakang sini biar tidak kelihatan semuanya nanti dilem dulu say oke ini belum panas rusak seperti ini bukan tidak presisi seperti ini kita taruh di belakang ya putar lem satu persatu dari belakang sini atau dari dari sebelah pinggir bisa juga semuanya siapa ya parah parah wah panas 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 biar awet awet biar awet oke itu udah rapen kurang kayaknya Oke guys kita sudah selesai di bagian atas di sini tinggal di bawahnya sampai saya temui semua ini nah kalau kalian penasaran patung terus video ini ya guys ini harus benar-benar panas ya guys agar agar awet biar lebih melekat yang rapat saya ini kan rapat sudah kurang ya gini rapat namun kalian yang ibu yang ingin tahu varian seperti ini ini aslinya rapatnya tidak dikepang seperti ini aslinya rapatnya panjang tapi kita akan kasih seperti ini terus dikasih bunga hana bunga hana yang kecil-kecil seperti ini kalian bisa cari di toko kerajinan ataupun toko pernah pernik seperti dan semuanya dan kalian kalau uji mau nyergain ini enggak salah Oh 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 Kurang rapat Kurang rapat Nah kalau kalian Kayak gini Harus panas Tempang tender Tempang tender Nah ini sudah kita buat Di lapisan yang kedua Oke sudah selesai Sudah Sudah di lapisan 3 Ini kira-kira 5 lapis 2 lapis lagi Udah gak sama kan? Nah Kalian pasti lihat Ini beda sama ini Kenapa ini kok bisa beda Karena kehabisan Bahan Nah di Apa ya Dalam satu lingkaran ini Kita membutuhkan Satu meter lebih Nah yang ini Yang rendah yang lain Ini Hanya Sisa satu meter Tapi Tapi gak apa-apa kan? Ditaruh di belakang Oke Nah ini sudah hampir jadi Baris yang Baris keempat ini Ini sudah Baris Tinggal yang Yang bawa Balis bawa Oke Ini sudah selesai Ambil selesai Tekan satu aja Sudah 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 Sudah